Kita kesorotan berbeda, sodara mantan Kapolsek Parigi Motong, Sulawesi Selatan, Ibtu IDGN, diberhentikan secara tidak hormat dari institusi Polri setelah diduga melakukan tindak asusila kepada anak dari seorang tahanan. Mantan Kapolsek Parigi, Ibtu IDGN, diputus bersalah dalam sidang kode etik profesi Polri atas dugaan melakukan perbuatan asusila kepada anak tahanan di Ibtu Sekparigi. Dalam sidang tertutup, Ibtu IDGN diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hasil keputusan Majelis Hakim dalam sidang etik profesi disampaikan langsung Kapolda, Sulawesi Tengah. Atas kasus yang mencorek nama baik Polri, Kapolda, Sulawesi Tengah meminta maaf kepada masyarakat. Hari ini kita melakukan sidang kode etik. Sesuai dengan institusi Kapolri, kita tidak boleh ragu-ragu untuk menindak melakukan hukuman terhadap anggota yang melakukan kesalahan. Hari ini sidang baru selesai disampaikan dengan DIT. Menanggapi pemecatan terhadap dirinya, mantan Kapolsek Parigi Motong, Ibtu IDGN menyatakan akan mengajukan banding atas putusan sidang etik profesi Polri. Kemudian dari putusan sidang, KKEP tadi dinyatakan direkomendasikan untuk PTDH. Tapi dari pelanggar akan mengajukan banding atas putusan yang tadi didapatkan dalam sidang. Ada berapa hari, Pak, waktu dikesikan? Pengajuan bandingnya. Ya, nanti kita lihat kapan dia akan melakukan banding, apakah sekarang atau mungkin besok lusat dia akan mengajukan. Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Kapolsek Parigi Motong, Ibtu IDGN diduga memerkosa anak tersangka kasus pencurian hewan ternak. Korban berinisial S mengaku dirinya dirayu oleh Ibtu IDGN dengan iming-iming akan membebaskan ayah korban yang kini masih ditahan di Polsek Parigi. Terima kasih telah menonton!